Hai Mams, Mama Mew Nah pada kesempatan hari ini Mami akan nge-review kue bulan versi termurah dan termahal versi Mami Jadi beberapa lama ini Mami udah nanya sama teman-teman via Instagram Apa sih kue bulan paling murah sama paling mahal menurut kalian? Jadi Mami menemukan ini Ini apa? Ini roti enggak? Ini kue bulan Ini kue bulan Mami beli di pasar Itu di daerah tanah pasir Ini harganya Rp11.000 Jadi satu kue bulan gini nih Rp11.000 ya guys Dan dia dibungkus dengan plastik seperti ini Ini versi paling murah Lalu yang paling mahalnya adalah Dreng-dreng-dreng Yes Buset Beda jauh ya Mams ya Cucurut Ini gede banget Ini kotaknya sendirinya udah mewah Mewah-mewah banget ya Ini kue bulan dari Hotel Mulia Ini harganya Rp700.000 Rp700.000 ya Kita unboxing Kalau ini sih enggak usah di unboxing gimana ya Kalau ini unboxingnya ya ini plastik aja Tinggal Mami robek Ini kue bulan dulu ya Ini kue bulan Ini kue bulan Ini kue bulan Dan ini juga di dalam pasir Setiap Moon Camp Festival Pasti Mami bakal beli ini Ini dulu sih Zaman dulu cuma Rp3.000 Kalau sekarang udah Rp11.000 Ya maklumnya bahan naik ya Mams Oke Ini kita mingkirin dulu Shhh Nanti kamu kebanting Oke kita unboxing yang ini nih Ini yang dari Hotel Mulia Rp700.000 Kita buka Oh gila Udah kayak emas ya Buka ini ya Oke Jadi Dalam satu paket ini Ada isi 4 4 kue bulan Dan Ini dibungkus layaknya kayak terata ya Mams ya Lihatlah Wah cantik banget ya Jadi total ini ada 4 kue bulan Ini harganya Rp700.000 Berarti satunya adalah Rp175.000 Wow Coba ke luar Rp11.000 Rp175.000 Oke mahal ya Mahal Oke kita langsung cobain aja Ini Mami unboxing dulu nih yang ini Ini isinya ada Jadi kemarin Mami beli ada Dua rasa Satu rasa lotus Satu rasa tausa Kacang merah Setelah kita buka dari kotak teratai ini Kita akan menemukan kemasannya seperti ini Dengan pengawetnya di dalam Oke kita buka aja ya Bukanya masih hati-hati Oh ini ada nih Hmm wangi banget Ini kue bulannya Kue bulan Rp175.000 Satunya Jadi di kue bulan ini Mami ambil nih Seperti ini Ini ada tulisan Tan Huang Hong Sepertinya ini isi lotus ya Lotus teratai Karena Lian itu adalah Bunga teratai sebenarnya Ketebalannya segini Wah tebal banget ya Mams ya Nah kita bandingkan sama si Rp11.000 Rp11.000 Fike Rp175.000 ya Ini lebih Warnanya lebih Mateng ya Ini muda ya Ketebalannya beda jauh tuh Mams ya Beda jauh tuh Wah oke Lalu untuk lebarnya juga Lebarnya sama sih Cuma ini lebih tebal Kita langsung cobain aja Ini yang Rp11.000 Yang Rp11.000 Mungkeknya Seperti apakah ini Jadi ini isi tong saya Mams Sampai jumpa Apakah enak Enak Dan rasanya tuh masih sama Kayak waktu Mami masih kecil Makan ini persis sama Masih enak Rasanya putihnya juga berasa Dan masih wangi Alat tuh Entah kenapa Mami masih suka banget Sama kue bulan ini Sampai hari ini Bahkan setiap kue bulan Cuma ingatnya pengen kue bulan ini Loh Mams Apalagi di kulitnya Hmm Ini satu kue bulan bisa habis loh Mami Habisnya aja ya Bahkan Baby Lewis aja juga Kemarin makan kue bulan Rp11.000 Di mobil Dan rasanya seperti apa Setiap saja ini Dia doyan banget kan Halnya emang simple Dan Harganya juga Termasuk murah Emang paling murah loh Mams Dan yang pastinya Gak bikin enak Mana ada beberapa kue bulan Mami coba Kalau makan Enak awalnya Tapi lama-lama juga Gak pengen Jadi kayak Enak gitu Mami simple Enak Dan yang pasti pas Kita cobain kue bulan yang Ini Kue bulan Rp700.000 Per kue bulan Rp175.000 Aduh Terlalu sayang untuk dimakan Rp175.000 Bisa makan kenyang Masih bapai lagi Oke Oke Saduh 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 Ini Citos item Di dalamnya Nah Nah Ini Ini rasa lotus Ada Macadamia nya Sama ada Egg yorknya Nih Kuk Tolor Tolor bebeknya Satu biji Ya Asing gitu ya Tolornya Kue bulan mulia itu Ini lotus Dalamnya ada Macadamia nih Kacang-kacangan Kayak gini nih Dan ada telur bebeknya Satu Makanya mahal Gimana rasanya Enak Rasanya enak Wangi Cuma kalau satu kayak gini Suruh malamnya habis Ini mamanya sih gak sanggup ya Soalnya dia tuh Tebel banget isinya Tuh Isinya dalamnya Lotusnya banyak banget Tebel banget Kulitnya juga tebel banget Belum tadi udah makan telur Wah gak sanggup sih Jadi ini simpen ya Selain itu mahal Bagi-bagi aja Ini yang sama nih Ini tosa Tebelnya juga sama Dan tebel Aduh Gede-gede juga sama ya Cobain aja yuk Ini ada makadamianya juga Gimana untuk rasanya Jadi tosanya agak beda dikit ya Tosanya Hotemulia ini Tosanya ini Kayaknya kacang tosa import Entah itu Taiwan atau China Gak tau Cuma beda sama yang di Yang baru sama makan Yang versi Indonya Ini ya tosanya lebih wangi sih Dan pertanyaannya Apa akan enak 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 semua moms Oke akhirnya Mami udah selesai Makanin yang kue bulan yang mulia Bagaimana penilaiannya Kue bulan Rp11.000 Atau yang Rp700.000 Satu paket isinya empat Yang mana lebih enak Dua-duanya enak Tapi kalau misalnya Untuk ngomong soal harga Dan keenakannya di kantong Mami lebih milih yang Rp11.000 Kenapa? Karena Rp11.000 tuh Sebenernya simple Pas Gak tau gede Gak tau kecil Dan rasanya juga enak wangi Dan gak bikin enak Jadi mami akan tetap pilih yang Rp11.000 Lagian mami juga berasal dari keluarga yang kurang mampu Dan mami tuh makan kue bulan Dan merasakan keenakan kue bulan tuh Yang kue bulan Rp11.000 itu Dulu Rp3.000 doang Ya that's all Tapi kalau misalnya kalian Mau bagi-bagi ke temen-temen Rekan bisnis Ya boleh lah Kue bulan hotnya mulia Soalnya packagingnya juga cantik banget Kayak kayak Huang Huang itu kayak martabatnya tinggi gitu Jadi kalau orang dikasih kue bulan yang mulia Rasanya Beda Dibandingkan Rp11.000 ya That's all See you Di next Mama Mew Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya